Saat pemerintah sedang butuh bersinergi kepada semua pihak agar sama-sama fokus mengatasi pandemik, Puan Maharani dan kawan-kawannya nampak justru bertindak sebaliknya, menyerang Presiden dan Menterinya. Puan berusaha mencuri perhatian dan menganggap Presiden tidak bakal berani jika berhadapan dengan dirinya. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini kita bakal ngebahas sebuah tema yang sangat menarik yang ditulis oleh Kak Anto Jahaya. Yuk kita simak. Balasan Jokowi Kepuan lembut tapi maut. Jokowi Dodo, Presiden ketujuh Republik Indonesia selama ini dikenal tenang dan tidak baperan. Soal karakter dasar ini, jika dibandingkan dengan sang mantan yaitu Presiden ke-enam, Susilo Bambang Yudhoyono tentu tidak imbang. Dan rasanya tidak perlu saya jelaskan panjang kali lebar. Anda, para pembaca Seward dan juga penonton channel kami ini pasti jauh lebih paham. Pusukan pada lagu Melo dan Galau juga kata Prihatin yang kerap digunakan di berbagai kesempatan saat SB jadi Presiden atau setelah tidak menjabat. Itu sudah dapat mendeskripsikan pribadi yang bersangkutan. Dan coba sekarang perhatikan selama Jokowi memimpin negeri ini. Tak terhitung banyaknya serangan dari berbagai pihak terutama kelompok oposisi. Baik itu yang datang dari partai, pengamat, mantan pejabat yang dipecat, kemudian ustad dan juga kelompok organisasi masyarakat. Mereka serupa gelombang laut yang terus-menerus berusaha menghantam batu karang. Serangan mereka pun kadang-kadang sudah di luar nalar. Berbagai macam kalimat yang meruap sampai julukan-julukan yang disematkan sangat jauh dari kata adab. Bahkan ada pula yang mengaku ustad sampai tega mendoakan agar segera wafat. Jahat dan luar biasa. Maksud dan tujuan kelompok itu tidak lain adalah memancing sang presiden membalas dan kemudian berharap terjadi sebuah blunder atau keseleolidah. Nah kemudian dapat dijadikan narasi yang dahsyat. Lantas secara serentah mereka lentingkan ke udara agar semakin menyebar kemana-mana. Menelusup kerelung hati orang-orang yang bersumbu pendek. Sehingga harapannya masyarakat ikut terbius oleh aroma yang telah dibuat dan mudah diperalat. Pada intinya berusaha membuat rusuh dan juga ricuh. Peta mereka pun sebetulnya juga sangat mudah ditebak. Selalu berusaha menggunakan kekuatan masa sebagai kendaraan untuk mencapai tujuan. Mereka belajar dari sejarah. Tumbangnya para presiden baik di negeri kita maupun negara lainnya. Tapi mereka salah yang dihadapi adalah presiden dengan tingkat ketenangan yang tidak tanding. Jokowi memiliki kecerdasan emosional yang mumpuni. Jokowi cukup membalas dengan cara yang lembut tapi maut. Banyak lawan politik yang akhirnya berteguh kulutut. Kalau serangan itu datang dari para politisi sekelas Partai Demokrat atau PKS ini tidak bakal dianggap oleh Pak Jokowi. Karena memang mereka memiliki area teritorial sebagai oposisi yang memiliki ambisi menguasai negeri. Sedangkan nama-nama seperti idola pembagi Jokowi macam Rocky Gerung, Pat Lizon, Amin Rais, Rizal Ramli, Refli Harun, Saididu, dan yang sejenisnya. Mereka saya berani jamin presiden Jokowi juga tidak akan diguris. Bakal dibiarkan ngecuis karena manusia jenis mereka ini memang hanya butuh mendesis agar tidak eksis guys. Dengan kata lain itulah cara mereka mengemis perhatian. Sebelum kita menukik lebih dalam, saya tidak bosan bosannya mengulang sebuah kalimat seorang filsuf yang pernah berkata, kebencian itu seperti minum racun dan berharap orang lain yang mati. Justru yang sedikit mengusik seorang Jokowi ini adalah dari jalur anak-anak mahasiswa. Kalau kumpulan para bocil berjaket almamater ini kiranya butuh diberi perhatian agar tidak merengek-rengek lantas tantrum tidak terkendali di jalanan akibat ditunggangi para politisi. Dan terbukti setelah mereka diberi panggung dengan memberinya apresiasi secara khusus cukup membuat redup. Kemudian ada pula para kelompok organisasi masyarakat yang menggunakan bungkus agama. Nah ini yang berbahaya. Sebab melibatkan akar rumput yang mudah terbakar. Teriak Allahu Akbar. Tapi tidak pada tempatnya. Maka tidak heran jika kepala, kaki dan juga tangan organisasinya pun akhirnya disika juga. Mereka dikat rat dengan cara dihadapkan kepada undang-undang yang berlaku di negara kita. Khusus untuk kelompok ini badan intelijen negara atau BIN dibuat cukup kerja ekstra keras. BIN di era Jokowi tidak boleh lelah dan juga lengah. Sebab ancaman yang datang selain dari dalam ini juga dari luar. Nah kemudian serangan seperti apa lagi yang dianggap cukup mengusik seorang Jokowi yang selama ini kita kenal tenang dan juga kalem dalam menghadapi situasi apapun. Akhir-akhir ini kita dikejutkan dengan sebuah serangan pernyataan dalam bentuk kritik yang tidak disangka datangnya. Bukan dari partai oposisi guys. Bukan pula dari pengamat atau tokoh politik yang berseberangan. Tapi ini justru datang dari seorang Puan Maharani, Putri Megawati, Sang Ketua Umum PDIP. Bahkan tidak hanya Puan, tapi juga para kader PDIP lainnya seperti dikomando serempak menyalak. Tiba-tiba saja galak. Seperti yang kita ketahui, PDIP adalah partai dari Presiden Jokowi sendiri. Melalui partai ini dan juga partai koalisi, Jokowi menjadi presiden untuk yang kedua kali. Tentu saja statement mereka yang terlihat vokal cukup membuat kening kita berkerut. Seolah tidak mau ketinggalan momen pandemik seperti halnya partai oposisi yang selama ini berisik, sengaja menggunakannya untuk menarik perhatian publik. Di saat pemerintah sedang butuh bersinergi kepada semua pihak, agar sama-sama fokus mengatasi pandemik, Puan Maharani dan kawan-kawannya nampak justru bertindak sebaliknya. Menyerang Presiden dan Menterinya. Puan berusaha mencuri perhatian dan menganggap Presiden tidak bakal berani jika berhadapan dengan dirinya. Yang tidak lain adalah anak dari Ketua Umum PDIP dan juga Ketua DPR RI. Tentu saja, olah Puan dan juga kawan-kawannya ini pun harus diredam. Presiden Jokowi seperti sedang ditantang. Dan Jokowi sangat paham cara memperlakukan Puan. Suara Puan adalah suara Mega. Sangat kecil kemungkinan ia berbicara atas nama pribadi. Secara simetika politik, Mega ini seperti sedang memberikan sinyal kepada Jokowi. Soalnya berkata, kamu itu tak tunjuk jadi Presiden berkat saya. Begitu kira-kira. Tidak ubahnya teguran Mega kepada Ganjar. Saat memberikan arahan dalam pelatihan mitigasi bencana gempa bumi dan juga tsunami baguna DPP PDI perjuangan, sekaligus peluncuran sistem peringatan dini multibahaya, geohidrometeorologi secara virtual. Itu kan dari awal kamu saya jadikan atau dicalonkan sebagai gubernur Jawa Tengah. Kamu kan sudah pernah ngomongin toh urusan pelabuhan Semarang dan sebagainya. Dan kelimatnya sangat terlihat kalau Mega itu memang yang maha kuasa. Karena yang bersangkutan memang ketua umumnya Mega berani menegur Ganjar karena merasa anak buahnya. Dari teguran Mega kepada Ganjar di atas pun juga dapat dipahami jika untuk 2024 figur dari partai PDIP ada di tangannya. Melihat Mega di atas, sengaja saya sertakan untuk memperlihatkan bagaimana ia sebetulnya juga secara tidak langsung sedang menyindir Jokowi. Mega memandang Jokowi mulai berani terhadap dirinya. Puan, anaknya yang secara terang benderang sedang berusaha menaikkan elektabilitasnya sepertinya tidak dipandang sama sekali oleh Jokowi. Maka sebagai tegurannya, Mega melalui anaknya juga, kader partai BDIP yang lain pun juga berani memberikan kritikan kepada Jokowi layaknya oposisi. Tapi bukan Jokowi namanya jika tidak lihai membaca situasi. Jokowi sudah pasti tahu betul dapur PDIP dan bagaimana membalas sindiran tersebut dengan elegan tanpa harus mengeluarkan sepatah kata tapi dapat membungka mereka agar tidak terlalu jumawa. Panglima tertinggi negeri ada di tangan Jokowi saat ini dan siapapun tokohnya tidak berhak mencoba untuk mengintervensi. Jadi, Mega menggunakan Puan untuk mencoba memberikan sinyal maka Jokowi pun dapat melakukan hal yang sama. Melalui Gibran, anak sulungnya yang menjadi wali kota Solo secara tiba-tiba mengganti foto profil di akun Facebooknya bersama Ganjar Pranowo. Ini terlihat sepele bagi masyarakat awam tapi dalam seni semiotika politik memiliki arti makna yang dalam. Gibran tidak bakal sembarangan menggunakan foto profil bersama Ganjar seakan digambarkan iseng saja. Sama sekali tidak, sudah pasti sepengetahuan dan seizin bapaknya. Padahal sebagian besar rakyat mengetahui jika antara Puan dan juga Ganjar ini sedang perang dingin. Terkait 2024, penggunaan foto tersebut tentu saja semakin memperlihatkan sekat yang nyata antara Presiden Jokowi dan juga PDIP dalam hal ini megawati. Cukup dengan foto profil doang, ratusan beli hupuan yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia dengan biaya yang fantastis hingga ratusan miliar itu seolah tidak ada artinya. Karena rakyat bakal mencatat simbol sebagai bentuk pelawanan arogansi di nasi itu. Dan saya yakin ini baru awal, kita bakal melihat adu kuat Mega vs Jokowi. Mega dengan mesin partai sedangkan Jokowi dengan relawannya yang menggurita. Dan selanjutnya bakal muncul perang perkhidmatan ala PDIP versus simbol-simbol khas Jokowi yang mematikan. Sampai pada akhirnya jika waktunya telah tiba Jokowi yang bakal ikut kemauan Mega atau sebaliknya Mega yang bakal ikut kemauan Jokowi. Atau keduanya bakal pecah kongsi sebagai kingmaker. Dan akhirnya saling berhadap-hadapan sebagai lawan politik dengan jagoannya masing-masing. Itulah politik. Isinya menarik untuk dikulik dan digelitik. Bagaimana menurut kalian? Dan mikian salam. Langsung tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Kita ketemu lagi di suara rana berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax